Secara umum, kata Nabi, jenis syuhada itu ada lima. Orang yang wafat karena menderita penyakit, sakit luar biasa di perut. Kenapa penyakit? Walaupun di dunia tidak disebut syahid. Saya ingin diingatkan kembali, syuhada ini dibagi kepada tiga golongan. Dua dibenarkan, satu diingkari. Dua dibenarkan, satu diingkari. Golongan pertama disebut dengan syahidul dunia wal akhirat. Syuhada masuk dalam kategori syahid, dunia dan akhirat. Jadi di dunia, orang menyebutnya dengan syahid. Syahid, wafat syahid, syahid. Di akhirat pun statusnya syahid. Yang kedua, syahidul akhirat, dunia dunia. Di akhirat mendapatkan status syahid, tapi di dunia, umumnya tidak disebut dengan syahid. Tahunya meninggal saja. Tapi statusnya di sisi Allah, syahid. Jika dia syaratnya beriman, beramal salih. Baik. Yang ketiga, syahid dunia, dunal akhirat. Di dunia nampak syahid, tapi di akhirat diingkari oleh Allah status syahidnya. Jadi ini yang saya katakan, dua diakui, satu dicorep. Yang dicorep ini, banyak kemudian dalilnya. Bahkan, kalau kita mengaji yang paling mudah di Riyalus Sanihin. Dari 1896 hadis, itu ada di bab pertama. Babul ikhlas wa ikhlarun niyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam setiap perkataan dan perbuatan kita. Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW, An rajulin tentang kisah seorang lelaki. Kemudian dia berjuang. Apa motivasinya? Yang satu berjuang, karena ingin populer disebut sebagai pejuang. Pahlawan. Yang satu berjuang, untuk disebut sebagai orang yang membela hanya kaumnya saja. Ya, fanatis berkaum. Kesukuan. Ini agak mirip-mirip dengan yang pertama. Ingin diagungkan. Satu, ingin populer. Ingin disebut syahid. Ingin disebut pejuang. Orang hebat berjuang. Yang kedua, hanya berniat untuk kaumnya saja. Yang penting kelompok saya ini bisa dibela. Maka ketika ditanyakan kepada Nabi SAW, Ayuhuma fisa birillah. Mana diantara kemudian yang dua itu, yang termasuk fisa birillah. Yang syahid di jalan Allah. Apa jawaban Nabi? Saat itu Nabi mengatakan, Man qatala lita kuna kalimatullahi hiyal'uliyah fahuwa fisa birillah. Kata Nabi, bukan satu diantara dua itu. Yang disebut syahid fisa birillah. Di dunia akan disebut syahid. Di akhirat pun ditetapkan oleh Allah sebagai syahid. adalah orang yang perjuangannya hanya diniatkan karena Allah saja. Karena Allah. Karena itu ulama-ulama kita yang berjuang, sekalipun konteksnya membela negara, tapi niatnya untuk ibadah. Ulama-ulama kita. Makanya yang dikeluarkan Syahid, Bahasih Masyadi, itu resolusi jihad. Resolusi jihad. Konteksnya membela negara. Niatnya untuk ibadah. Tapi yang kedua, tiba-tiba muncul orang keras meneriakan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tembak orang. Bunuh orang. Bom orang. Tusuk orang. Dan semua gak ada batas. Yang penting menurut dia kafir, bom. Menurut dia kafir, tembak. Maka muncul bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu yang tidak pernah ada sebelumnya. Jelas seperti ini? Nah, hati-hati. Itu gak pernah ada tuh. Makanya di dunia pun itu, ya kelihatan ada yang menyebut syahid syahid, padahal bukan ditolak oleh Allah. Makanya banyak orang mengecamnya. Jelas ya? Paham seperti ini? Jadi ada yang syahid dunia, disebut syahid oleh orang, atau golongan sekalangan tertentu, karena gak paham oleh Nabi ditolak, oleh Allah diingkari. Ada yang disebut, dunianya syahid, sepakat semua orang. Kemudian setelah itu, akhiratnya pun ditetapkan. Ini banyak juga. Seperti paman Nabi Hamza, atau sahabat-sahabat yang lainnya. Yang ketiga, ini yang saya ingin sampaikan, gak banyak orang tahu, kemudian di akhiratnya, statusnya syahid di sisi Allah, tapi di dunianya, disebut meninggal biasa saja. Ya, bedanya dengan yang syahid yang pertama tadi, kalau yang pertama, dia kemudian disolatkan dengan pakaiannya, tidak dimandikan. Seketika itu saja. Ya, dengan pakaiannya seketika. Kalau yang ini, tetap disolatkan, tetap dimandikan, kafannya sama dengan yang lainnya. Ya, kemudian dikerjakan semua sunnah-sunnahnya, sampai dengan masuk ke liang lahatnya, sampai didoakannya. Selesai. Tapi statusnya di akhirat, jika dia beriman beramal salih, maka dia punya amalan syahid. Dan tingkat derajatnya beda dengan yang tadi. Tapi statusnya disebut syahid. Hadis Nabi SAW dalam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari sahabat Abu Hurairah RA. Saya bacakan hadisnya. An-Ami Hurairah RA. Al-Bukhari dan Muslim. Sumbernya dari Nabi SAW. Beliau menyampaikan, Al-Syuhada'u khamsatun. Secara umum, kata Nabi, jenis syuhada itu ada lima. Secara umum ada lima. Nanti hadis-hadis lain ada yang menambahkan. Satu, Orang yang wafat kerana wabah. Penyakit. Dulu disebut to'an. Al-Mato'un. Bismillah. Al-Mato'un. Ini mohon maaf khatnya campurannya. Ini Al-Mato'un. Saya tulis dulu. Ini satu. Dua. Orang yang wafat kerana menderita penyakit-sakit luar biasa di perut. Jadi saya terangkan. Ketiga. Orang yang wafat kerana tenggelam. Mari kita terangkan. Keempat. Wasahibul hadmi. Orang yang wafat kerana tertimpa runtuhan. Yang kelima. Ini yang istimewa yang telah kita bahas. Saya naikkan ke atas. Ini Nabi mengurutkannya. Menarik. Kayak kita ingin memanggil rangking satu. Kan gak duluan kan? Ya. Harapan ketiga. Harapan kedua. Harapan satu. Juara tiga. Juara dua. Baru juara satu. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Yang gak dapat ujung harapan. Terita harapan. Terita harapan. Harapan indah sampai ujung harapan. Ya. Di Bekasi apa yang gak ada? Terakhir. Wasyahidu fi sabi lillah. Asyahidu. Fi sabi lillah. Ini kalau sudah ada syahid fi sabi lillah. Ini artinya sudah berjuang di medan perang. Atau orang-orang yang berjuang dengan pengetahuan. Ini sudah saya bahas. Nah ada orang yang beriman. Ingat statusnya tetap beriman. Dia beriman beramal soleh. Beriman beramal soleh. Beriman dalam beramal soleh. Kemudian wafat. Bagaimana cara wafatnya? Dia berperang tidak? Ikut ta'lim misalnya jarang. Baik. Kemudian makun. Dia kena wabah. Kena penyakit. Misalnya ada penyakit malaria. Menyebar. Dia termasuk yang kena. Meninggal. Itu saat wafat itu. Dalam keadaan beriman dia. Dan punya amal soleh. Walaupun di dunia yang tidak disebut syahid. Jadi akhiratnya. Punya status di sisi Allah. Syahid. Wafat dalam keadaan syahid. Lihat sampai sini? Orang syahid. Orang syahid. Wafat syahid. Kenapa? Kau kena malaria? Nah itu hampir gak ada dengar kan? Ya? Gak pernah dengar kan? Nah jadi orang yang kena wabah. Kemudian dia meninggal. Pada saat terkena itu. Dan berjuang dia kemudian mengatasi penyakitnya. Tak mampu dia kena wabah. Wafat di situ. Dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Di dunianya tidak disebut syahid. Tapi dia saat pulang kepada Allah. Itu punya amalan apa? Syahid. Jelas sampai sini? Baik. Tentunya derajat syahidnya beda dengan yang pertama tadi. Lain tingkatannya. Jadi masih unggul yang berjuang di medan perang. Kalau ada tuntutan. Masih unggul yang berjuang di majlis ilmu. Ya kalau gak ada tuntutan itu. Gak ada tuntutan bela negara. Gak ada tuntutan misalnya bela-bela tertentu. Untuk keimanan kepada Allah. Tidak ada itu. Kemedan perang gak ada. Maka tingkat pertamanya yang menduduki adalah. Madlis ta'nib. Madlis ilmu. Yang pernah saya terangkan dulu. Makanya kalau dalam sepekan itu ada tawaran mengaji di madlis ilmu. Jangan ditinggalkan Pak. Bu. Silahkan dibagi antara dunia dengan akhirat. Ya. Silahkan dibagi. Diantum punya jadwal di dalam sepekan. Masa dunia teruskan. Mau wafat juga pulang ke akhirat. Gimana kalau pulang gak punya bekal? Disiapkan. Minimal mudah-mudahan saat wafat misalnya. Sedang menulis. Tinggal. Sedang memahami meninggal. Sedang tawabat meninggal. Allahu Akbar. Begitu mendengar saya tawabat. Bagaimana kalau saya wafat tawabat? Menangis dia. Tanpa orang harus tahu. Keluar dari matanya. Begitu keluar meninggal. Subhanallah. Itu indah gitu. Ada yang mencatat. Ada bahkan yang masih di jalan Pak. Ada itu. Itu statusnya tinggi. Bahkan kalau dia pelaku maksiat pun. Allahu Akbar. Pelaku maksiat. Ingin tawabat. Mau datang ke madis ilmu. Tengah jalan meninggal. Belum sampai ke madis ilmu. Itu diterima tawabatnya. Dan bisa menggugurkan semua kesalahannya. Plus dapat ilmu di situ. Dapat langkah. Baru langkah aja. Dapat langkah. Itu bisa menutup semua kesalahannya dengan tawabatnya dan punya amalan baru. Surga baginya. Apa enggak pernah anda mendengar kisah seorang bertawabat kemudian dikisahkan oleh Nabi SAW. Disampaikan. Pergilah engkau kepada si fulan di madisnya. Bergerak di jalan dia kemudian. Beristighfar kepada Allah. Mengingat dosa aja. Ya Allah. Saya banyak dosa. Saya ingin tawabatnya Allah. Ditunjukkan tawabatnya ke madis sana. Dibimbing. Ini juga sunnah bagi para ustaz. Kalau ada orang dengan spesifikasi tertentu datang. Dan tidak ada ilmu pada anda. Jangan dipaksakan. Arahkan kepada ustaz lain. Mungkin itu bermanfaat bagi orang itu. Karena itu saling menyempurnakan. Ada yang ingin kajian. Siro datang ke ustaz fulan. Anda ingin belajar siro datang. Datang ke ustaz Budi Azari. Datang ke ustaz Khalid Basalama. Belajar. Belajar. Dapatkan kenikmatannya. Ingin belajar tafsir. Datang ke si fulan. Belajar hadis. Datang ke si fulan. Silahkan. Bagi. Jangan paksakan kita sendiri. Jangan katakan anda benar. Yang lain salah. Ketika dia membutuhkan sesuatu. Tidak ada pada anda. Dan anda sekat. Dia datang kepada orang lain. Dan tidak mendapatkan hidayah. Dosa anda di situ. Arahkan. Ini sunnah. Ketika diarahkan. Taubat di jalan. Ya Allah. Saya banyak dosa. Dia berharap dibimbing oleh si fulan. Di madis untuk taubat. Di jalan dia ingat dosanya. Dia berharap datang ke madis. Dan maut datang lebih cepat. Dari apa yang dia duga. Wafat dia di jalan. Begitu wafat. Kemudian. Allah memberikan perintah. Kepada malaikat. Untuk menerima. Kemudian taubatnya. Mencatat dia sebagai bagian ahli surga. Bahkan dari wad mengatakan. Hampir-hampir dijemput dia oleh malaikat. Kemudian ahli neraka. Untuk dicatat semua keburukan-keburukan. Disiapkannya. Tapi ketika diukur langkahnya. Lebih dekat. Kemudian ke madisnya. Sangat populer riwayat itu. Dan sangat viral. Di kadangan ahli ilmu. Pelaku masyid. Banyak masyid. Di tengah jalan ke madis ilmu. Taubat meninggal. Bisa masuk surga. Antum sudah datang ke madisnya. Duduk di rumah Allah. Sudah belajar. Masa gak bisa mengantarkan ke surga? Kalau ada yang tidak bisa mengantarkan itu. Berarti antumnya yang gak taubat. Antumnya gak berubah. Cuma numpang datang doang. Cuma dengar. Tapi gak merubah diri. Untuk apa? Kalau orang di jalan. Belum sampai. Bisa taubat. Dan bisa berpeluang ke surga. Anda datang ke sini. Sudah duduk. Belajar. Tidak merubah diri anda. Lantas dengan cara apa lagi? Allah bisa memasukkan anda ke dalam surga. Akhirnya merubah diri kita. Karena itu saya selalu objektif menyampaikan. Kalau apa yang saya sampaikan. Tidak menambah kedekatan anda dengan Allah. Dan tidak merubah diri anda berubah menjadi baik. Tinggalkan saya dan cari madis lain. Tinggalkan saya dan cari madis lain. Terima kasih. Terima kasih.